Kapan sih pertama kali lo tau tentang kejadian itu lalu initial reaction lo kayak gimana? Kalau kita tau kapannya ya pasti begitu jam 4 itu terjadi 4 jam 4 lebih, jam 5 pagi. Marenanya buat kita 24 jam pertama ketidikan momen. Karena kita harus memastikan kita tau cara dia maksudnya gimana. Yang paling gawat itu kalau secara internet security ya, yang paling gawat pada saat server ke hack dan kita nggak tau cara si hacker ngehack. Wah itu si Armstrong gitu. Filiasinya itu dengan grup Lazarus atau Noof Korea gitu kan. Ini kan duitnya udah kesana, gak mungkin dari kita bisa ngapa-ngapain. Ini udah dianggap hilang atau kigil? Kalau dari perusahaan kita sudah dianggapnya hilang. Selama kita masih punya integritas, kita punya nama baik, kita mulai dari titik apapun, kita akan bisa naik ke atas. Tapi kalau integritas dari nama baik kita sudah rusak, mau kayak apapun, susah tuh naik ke atas. Oke, Bro Oscar, ini pertama-tama Kongres dulu nih. Inodax udah live kembali. Thank you, Leon. Juri, Bro, kemarin gue dek-dekannya luar biasa. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Dan dek-dekannya gue tadi udah bilang sama lu, yang pertama, my mom ada duit di situ. Itu bikin lebih didekan lagi. Kalau duit sendiri masih kayak gitu didekan. Duit my mom? Oh. Itu kalau misalnya sampai... Keluarga gue juga duitnya ada di situ, Bro. Jadi kita diperahu yang sama, cuman mungkin lu lebih gak tidur. Cuman gue udah bilang sama istri gue, ini kalau misalnya sampai ada apa-apa, kita harus siap-siap gantiin. Sebagai permohonan minta maaf. Tapi satu lagi mungkin gue dekannya juga lebih buat kripto industri di Indo kan. Soalnya kan Indodax ini kan salah satu, mungkin bukan salah satu, mungkin tertua kali ya. Secara exchange. Dan kan juga salah satu yang terbesar gitu di Indonesia. Kalau kita bicara Indodax yang tertua, tertua sebenarnya gak juga. Oke. Karena waktu Indodax berdiri tahun 2014, itu banyak kripto exchange lain yang berdiri sebelum Indodax. Tapi banyak dari mereka sudah tutup. Bahkan bisa dikatakan sekarang semua sudah tutuplah yang sebelum Indodax. Oke. Jadi memang Indodax yang paling tertua sekarang. Tertua yang masih eksis gitu maksudnya. Karena memang sebelum Indodax ada yang tutup karena mereka gak dapat market, ada yang tertutup karena dihack, ada yang ditutup karena lain sebagainya, sistemnya error, lain sebagainya. Memang bisnis kripto exchange itu bisnis yang beresiko. Dalam 10 tahun Indodax beroperasi itu, ada lebih dari 10 kripto exchange di Indonesia yang tutup. Jadi dalam bisnis kripto exchange itu bisnis yang bisa dikatakan memang sangat beresiko. Kita lihat aja lah. Selama 2014 sampai sekarang, berapa banyak sih kripto exchange yang survive? Oke. Gue belum pernah ngedata sih bro. Tapi dari 10 itu ya yang udah tutup ya, apa yang terjadi dengan duit nasabah? Apakah balik atau hilang? Banyak dari mereka hilang. Memang gak bisa dibantah. Kalau misalnya nasabah mempercaya kripto exchange, itu kan mereka mempercaya asetnya ditaruh ke kripto exchange. Nah, tergantung kripto exchange-nya nih, bisa menjawab kepercayaan nasabah apa enggak. Makanya ini salah satu insiden kemarin membuktikan kalau Indodax bisa dipercaya. Kita memastikan aset nasabah itu aman 100%. Salah satu hal juga yang gue appreciate sama lu sama Bro William, waktu kejadian jujur gue ada ini, gue ada kepengen WA. Eh Bro, gimana nih? Cuma gue tahu, tahu diri lah ya. Gue tahu, lu sama William pasti lagi justru tersibuk-sibuknya. Pasti enggak usah gue yang WA, tapi ada seribu orang lain yang lebih penting daripada gue yang WA juga. Enggak pasti gitu. Kalau boleh saya jujur, waktu kemarin sibuk-sibuknya itu, terus sibuknya kita itu bukan setih mikirin kripto aset yang ke-hack. Sibuknya kita itu mikirin pemetaan bagaimana si attacker bisa gaining access dan melakukan unauthorized without transfer. Sibuknya malah itu karena. Benar, oke. Gue bekal kesana. Cuma itu ya, itu yang gue appreciate. Walaupun gue awalnya itu ada sedikit skepticism soalnya kan dulu si SBF sebelum dia itu akhirnya collapse, dia ngomong hal yang sama juga. Dia ngomong hal yang sama, maksudnya tuh tenang, duit nasabah itu aman, segala macam. Habis itu ternyata enggak kan. Wah, aku aku awalnya dijangkut. Cuma untungnya enggak lah. Untungnya irredux udah. Makanya kita langsung melakukan proof of reserve kan. Iya, iya. Kalau SBF kan cuma ngomong doang, lain sebagainya. Kalau proof of reserve sudah sangat solid gitu. Iya. Sudah enggak bisa dibantah lagi. Benar, benar. Nah, boleh share enggak sih bro, gue kemarin juga ini ya, nanya publik itu. Ada pertanyaan enggak yang mau disampaikan ke Bro Skarni yang mau datang gitu kan. Salah satu yang ramai ditanya itu adalah, boleh cerita enggak sih apa yang terjadi gitu. Boleh dong, boleh banget. Karena kita memang spirit indodeksian adalah transparansi. Ya, karena dari situlah kita menjaga integritas kita kan. Jadi kalau boleh dikatakan serangan yang terjadi itu pada September 11, jam 4, ya itu ada serangan yang akhirnya berhasil melakukan unauthorized untuk ditransferkan. Awalnya serangan itu dari salah satu staff kita kena hijack laptopnya. Padahal kalau kita lihat indodeksnya, kita kan punya tim kan 400 orang lebih, hampir 500 orang. Semua member kita, semua staff kita itu pakai macOS. Jadi laptop seluruh komputer di kantor kita itu enggak pakai Windows. Pakai macOS untuk mencegah malware. Nah, si hacker itu waktu dia menghijack laptop di salah satu staff developer kita, itu dia membuat malware khusus. Marware yang bisa menyerang macOS dan kemudian melakukan exploit ke server yang ada aksesnya itu. Phishing berarti? Bukan phishing. Ini membuat malware. Membuat malware. Membuat malware kemudian meng-exploitasi servernya. Tapi gimana cara malware itu bisa terdownload di? Nah, yang terjadi adalah si staff ini ditawari kerjaan freelance dari internet di gaji mahal. Jadi sudah ditarget. Memang sudah ditarget dan staff ini melakukan kesalahan karena dia pakai laptop kantornya untuk mengerjakan kerjaan freelance itu. Kan WITIS enggak boleh kan harusnya. Nah, karena dia waktu kerjaan freelance dikasih file, dia download. Kemudian ternyata di dalam itu ada script malware-nya. Nah, script malware-nya inilah yang kemudian masuk ke dalam server yang sebenarnya enggak terlalu penting di Indodax. Tapi karena malware itu kan sifatnya dia pasif ya. Dia menunggu momen untuk kemudian bisa melompat ke server yang lain. Pada akhirnya dia bisa menembus salah satu wallet yang transfer keluar itu. Dari IT developer ini berarti? Betul. Jadi makanya kalau dikatakan apakah sistem trading kita jebol? Enggak juga. Sistem data member kita enggak jebol. Makanya kita bisa lihat wallet kita kan tetap aman semua. Setelah kita tutup semua akses unauthorized transfernya itu berhenti. Kalau kita jebolnya lebih parah sistem tradingnya jebol atau walletnya itu jebol itu bakalan enggak bisa di cover dalam 30 jam. Enggak mungkin. Enggak mungkin bisa di cover dalam 80 jam. Enggak mungkin. Karena di cover dalam 80 jam itu harus sistemnya tetap intact. Kalau sistemnya yang kekompromis itu benerinya bisa mingguan bro. bisa bulanan. Makanya kita bisa melihat berapa crypto exchange itu kan ada yang sampai downnya waktu kena hack bisa sampai berapa bulan. Itu karena mereka yang kompromis sistem tradingnya. Berarti melalui malware ini hacker tersebut jadi dapat akses gitu jadinya ke apakah ke passwordnya ke server. Jadi kita ada satu server yang bisa dikatakan dia ada akses si developernya ini. makanya yang kita lakukan sekarang begitu kita tahu pola serangannya kita langsung lakukan pemetaannya terus kemudian kita tahu eksploitnya kita langsung atasin terus kita hardening sistemnya terus semua servernya kita keriring kita keriring semuanya untuk memastikan bahwa jangan sampai itu bisa berulang lagi. dari lu itu kapan sih pertama kali lu tahu tentang kejadian itu lalu inisial reaction lu kayak gimana? Kalau kita tahu kapannya pasti begitu jam 4 itu terjadi jam 4 pagi jadi serangan itu terjadi jam 2 sampai jam 4 kalau kita lihat dari lock line sebagainya jam 4 pagi karena mereka memang menyerang titik kira-kira titik lemah perusahaan itu jam berapa? Benar-benar direncanakan banget yang lakukan menyerang ini kan terafiliasi sama Korea Utara Lazarus afiliasi sama Lazarus saya gak bisa bilang itu Lazarus apa bukan tapi ini terafiliasi belum terkonformasi Lazarus tapi terafiliasi karena kalau kita lihat dari indikasi cara nyerangnya indikasi cara IP yang dipakai lain sebagainya ada kemiripan kalau IP ada kemiripan ya kemungkinan besar terus inisial reaction lu kayak gimana jam 4 pagi langsung dibangunin di telepon kalau gak ramai kita kan sudah jalan bisnis ini 10 tahun 10 tahun di Indodax itu memang kadang-kadang kita direksi bisa dibangunkan sewaktu-waktu jadi memang kita punya mitigasi plan kalau memang terjadi apa direksinya dibangunkan apalagi kalau kita bicara 2 tahun pertama jalan di Indodax itu apalagi kayak William Patterson bisa 24 jam karena waktu itu tim kita belum sebanyak sekarang kalau sekarang mungkin cuma pada saat inciden atau pada saat ada suatu withdrawal yang besar atau ada suatu yang gak wajar kita kemudian dibangunkan untuk melawan pemeriksaan lain sebagainya cuman kalau kalau kita bicara 2 tahun pertama Indodax itu kerjanya lebih lebih berat kalau 2 tahun pertama ketemu saya sama William selalu saya kita ambil laptop anytime terus apa ya kayak kekhawatiran pertamanya itu apa waktu lu denger kayak jempat pagi dibangunin mengenai kayak gini initial reactionnya apa yang masih yang pertama kaget ya kaget sedikit stress tapi kita gak boleh berani ini cuma kaget dan stress kita harus langsung tahu mitigasinya gimana nih langkah apa yang harus kita lakukan nah kemudian dari dari situ kita kemudian mapping kita melakukan ini itu lain sebagainya makanya kemudian kita respon ke marketing cukup cepat benar ya lu langsung bikin video live jam berapa tuh 11 jam 10 jam 10 jam 10 sebelum itu jam sengah 8 kita sudah beres meeting internal kita sengah 8 sudah memastikan sistem harus ditutup untuk pengecekan semuanya kita langsung bikin PR scripting dan sebagainya semua langsung up jam 10 itu cepat sih maksudnya buat orang yang mungkin kebanyakan audience kan gak tahu juga dari segi ini kan dari segi what does it take untuk kita tuh ngebikin reels gitu kan ini live jam 10 cepat banget karena kita dari yang banyak dikatakan publik kan kejadian jam 8 karena jam 8 kita baru nutup sistemnya kan karena kita setelah kita memetakan kita kemudian harus memastikan seluruh sistem aman baru kita tutupkan waktu kita tutup itu kita tahu bahwa kita harus memberikan pengumuman ke publik sebelum 3 jam karena kalau publik tahunya after 3 jam kelamaan buat publik jadi kita memastikan semuanya harus terkendali ada kekhawatiran gak sih di awal-awal waktu lu mengetahui tentang serangan ini ya waduh ini duit nasabah ada potensial bagian dari mereka yang gak bisa withdraw gak ya gitu jadi kita gak ada karena kita tahu reserve indodas itu cukup besar jadi pertama kali saya tanya ke partner saya yang kan pertama kali pasti CTO saya kan saya tanya CTO saya damage-nya berapa itu pertanyaan yang paling penting yang menentukan apakah serangannya sebesar apa gitu begitu dia mengatakan damage-nya di bawah 30 di bawah 30 juta dolar saya langsung tahu bahwa oh indodas akan fine nah setelah indodas akan fine yang harus dilakukan berikutnya adalah serangannya gimana sudah teridentifikasi karena kalau belum teridentifikasi itu yang paling gawat nah makanya buat kita 12 jam pertama itu kritikan momen 24 jam pertama kritikan momen karena kita harus memastikan kita tahu cara dia masuknya gimana yang paling gawat itu kalau secara internet security ya yang paling gawat pada saat server ke-hack dan kita gak tahu cara si hacker nge-hack wah itu si Amshong solusinya nebak-nebak berarti jadinya karena kalau sudah nebak-nebak itu cuma masalah waktu kejadian lagi tapi kalau kita tahu cara masuknya gimana kita tahu cara nyerangnya kita tahu cara nge-protect sama lah bro sama kayak orang kalau pacaran kalau kita sudah tahu cara nge-embak cewek pacaran kedua kita sudah tahu cara nge-embak cewek berikutnya bener ya kan sama itu bro temanya kayak temanya lo punya IG yang lebih lifestyle gitu-gitu kalau misalnya belum follow udah 500 ribu tapi followernya kalau misalnya follownya jandian gue aja kasih gue kesempatan bisa catch up itu menarik ya bro, soalnya kan lu kan langsung kasih proof of reserve, kalau gak salah 11,5T ya tentu kalau misalnya orang langsung bisa ngitung gitu kan, gue langsung bisa ngitung lah saat itu oke, berarti optimis case-nya, bro Oscar bilang ini aman, worst case-nya kita kehilangan 3%, jadi 97% ya, jadi kayak itu sedikit lumayan memberikan ketenangan di hati lah gitu, oke my worst case scenario is not too bad after all, secara logika ya, negara kayak gitu ya nah tapi, tetap aja, tapi ini kan 390 ini kan dananya masih lumayan gitu kan, ujung-ujungnya siapa yang memikul uang itu gitu sebenarnya kalau kita bicara Indodax sendiri ya Indodax itu perusahaan yang didirikan dengan modal yang cukup besar, kita bicara Indodax itu didirikan dengan modal tarutan di banyak bisa buka lah, disini banyak orang bisa buka data data PT kita, modal kita cukup besar kita ratusan miliar seharusnya miliar, seharusnya miliar belum kalau kita bicara seharusnya kripto kita kan sudah berdiri 10 tahun ya waktu kita berdiri tahun 2014 harga bitcoin baru berapa? jadi kalau kita bicara aset treasury daripada Indodax reserve 11,5 itu bukan satu member aja tapi juga termasuk reserve daripada perusahaan satu member jauh di bawah itu oh saldo member jauh di bawah itu oh itu ada saldo perusahaan juga oh itu tapi gak di gak open ke publik kan splitnya berapa gitu-gitu jadi kalau kita makanya tanya saya pertama kali ke partner saya adalah timisnya berapa? karena timis itu yang menentukan reaksi kita ke market bagaimana benar-benar nah tapi setelah investigasi beberapa hari itu ya apa yang bisa dilakukan? misalnya tadi kan kejadian itu dari seorang engineer gitu yang melakukan pekerjaan freelance itu kena hang gitu kan kan gak mungkin bisa dihimbau semua orang gak boleh ya freelance pakai laptop gitu kan bukan bukan kayak gimana jadinya jadi yang terjadi adalah engineer kita engineer full time karena kita gak hire freelance oh benar-benar maksudnya sorry maksudnya engineer full time dia kan ngambil pekerjaan freelance nah tapi kan kalau misalnya kita himbau seperti itu kan itu kan gak solve the problem kan pasti mereka bilang enggak-enggak-enggak tapi mereka pasti pakai komputer namanya perusahaan kadang-kadang orang-orang suka kerja di double job benar-benar makanya di tempat kita sekarang kita ada kebijakan dimana melimit seluruh akses ke server jadi untuk akses ke server itu harus diawasi oleh pihak yang lain gitu jadi tidak ada lagi akses yang lebih relax karena tujuannya untuk mengatasi mungkin si developernya gak ada maksud untuk melakukan hal itu kan tapi kita kata-kata gak tahu namanya malware kita gak tahu namanya virus lain sebagainya makanya kita membuat SOP-nya kita perketat sekarang soalnya secara intent pastikan orang itu gak punya intention supaya gak hack mungkin dia justru orang kayak gitu juga gak aware kalau kita bicara bahasanya API ini salah satunya disebutnya dengan serangan dream job serangan dream job jadi orangnya ditawari pekerjaan yang bergaji tinggi boleh sepul gak sih kayak berapa emang yang ditawarin kayak apa? biasanya kalau kerjaan seperti ini bisa sejam ditawari berapa ribu dolar jadi kadang-kadang ada orang yang tergoda cuma untuk konfigur server dibayar berapa ribu dolar jadi dia kemudian ngambil kerjaan itu benar-benar bisa dipahami lah sebagai orang itu kan dia bisa ngambil dia kan gak kepikiran sampai bisa attack segala macam tapi ternyata itu ya ternyata Mac itu maksudnya bukan berarti itu tuh safe ya berarti maksudnya bukan 100% safe berarti gitu ya yang menarik yang menarik ya dari laporan security forensic auditor yang kita pakai ya kita pakai yang buat Glass tuh dia dia melihat bahwa malware yang dipakai yang nyerang Indodax ini itu malware baru ini malware jenis baru dibikin khusus dibikin khusus untuk menyerang jaringan OS seperti ini dipakai oleh Indodax dan mungkin sudah spesifik targetnya khusus buat yang Indodax gitu jadi ini sepertinya hacker juga melakukan naik kelas sekarang kalau dulu makanya kalau kita lihat di semua scan virus marvel ini gak terdeteksi kita sudah coba marvel ini gak terdeteksi karena ini ada tipe baru ya dan sebenarnya banyak orang itu sebenarnya juga gak aware bahwa case-case seperti ini itu sering kejadian juga di trade-by di traditional banking gitu kan bank-bank yang terkenal-terkenal yang teman-teman sering denger lah ya mau di Indonesia atau mau di luar negeri itu sebenarnya banyak yang kerasan juga tapi benefitnya mereka gak di expose karena bedanya perbankan dengan crypto exchange kalau crypto exchange kan semua blockchainnya kelihatan keluar kelihatan tapi kalau kita bicara bank kalau bank kena kasus kayak gini mereka asal gak dikira orang gak tau bener di Indonesia kan cukup banyak sebenarnya yang kena juga bener dan itu banyak orang yang gak tau bahwa banyak yang kena serang mau di Indonesia atau di luar negeri tapi ya ya kebetulan gara-gara crypto itu adalah transparan kita bicara crypto exchange kan hampir sebagian besar crypto exchange yang besar yang benar-benar global itu biasanya banyak yang kena sih ya itu gak bisa dibantah karena memang crypto exchange itu target yang menarik kita gak bicara jauh-jauh lah crypto exchange yang paling banyak dipakai Indonesia yang depannya B atau depannya K itu kan semua pernah kena hack ya kenapa? karena memang kita bicara internet security itu terus-terusan internet security ditantangkan sama si hacker depannya B sama depannya apa? satu lagi oh kita bayar B depannya K kan semua pernah kena hack itu K apa ya? saya nyebut dimana menjebak atau pura-pura jadi kalau kita bicara mengenai crypto exchange makanya kita harus lakukan adalah kita harus memastikan hot wallet itu kita ada reserve yang bisa menjaminnya karena hot wallet itu sesuatu yang berbahaya sih sebenarnya tapi di semua crypto exchange pasti ada hot wallet gak mungkin crypto exchange gak pakai hot wallet nanti sistemnya gak bisa withdraw withdrawnya gak bisa langsung kan? oke nah kalau kita bicara sistemnya bisa withdraw langsung kalau misalnya Anda request withdraw Anda klik email otomatis ke withdraw itu pasti pakai hot wallet semua crypto exchange di dunia pakai nah itu kalau itulah kemudian makanya harus memastikan bahwa reserve perusahaan cukup untuk menalangi hot walletnya itu iya nah terus kan gue juga sempat baca di berita lah ya lu juga berkoordinasi sama cyber Mabes dari baris cream nah tapi kalau misalnya gue baca itu maksudnya ekspektasinya apa? soalnya ini kan orang apalagi kalau misalnya afiliasinya itu dengan grup Lazarus atau North Korea gitu kan ini kan duitnya udah kesana gitu kan gak mungkin dari kita bisa ngapa-ngapain ini udah dianggap hilang atau kigil? kalau dari perusahaan kita sudah dianggapnya hilang tapi satu hal yang pasti kalau kita bicara mengenai blockchain ya setelah orang menyerang dan mendapatkan crypto nya orang ngapain? orang yang berusaha menukarkan crypto nya dalam bentuk crypto yang lain setuju ya jadi untuk menukarkan crypto yang ke crypto lain itu mereka akan melalui exchange yang lain betul nah pada saat mereka misalnya exchange crypto ini lari ke exchange yang lain itu kan bisa kelihatan tuh pada satu titik kan dia akan berhenti di suatu exchange nah disitulah peran daripada kepolisian karena yang bisa berhubungan dengan pihak internasional dengan Interpol dan lain sebagainya ya kepolisian kita tapi tujuannya apa? tujuannya kan udah pasti bukan untuk retrieve duit kan? apakah tujuannya untuk tracing untuk pelajaran bisa tracing dan bisa retrieve karena kalau kita bicara mengenai misalnya dananya ada yang lari ke exchange yang teregulasi di Inggris misalnya nah nanti exchange Inggris itu memang kan frozen dana oke nah jadi lain sebagainya itu salah satunya dan penelusuran pihak-pihak yang terlibat itu bisa bisa kelihatan nanti iya iya tapi probabilitasnya menurut lu rendah atau tinggi bisa? kalau menurut saya tetap akan ada dana yang bisa ter-recover oh iya tapi mungkin gak akan terlalu besar cuma kita lebih berharap pada akhirnya pelakunya bisa ketangkap karena kalau kita lihat kasus Lazarus sebelumnya ya tahun beberapa tahun lalu yang pernah terjadi di dunia itu kan pelakunya ketangkap bro diadili di Amerika biar pun asetnya banyak gak ke-recover ya yang di crypto yang saya sebutin itu itu kan ketangkap pelakunya pelakunya ini tapi basisnya dia udah di Amerika atau dia lagi di North Korea segera itu kan gak mungkin karena basisnya mereka di berbagai negara ini kan kelompok yang terafiliasi Korea Utara tapi bukan berarti kan mereka semua duduk di Korea Utara itu kan gak gitu kan mereka jadi kalau sudah operasi internasional gitu nanti biasa FBI yang gerak wah oke udah mainnya sampai Karasana materi film berikutnya ya materi film berikutnya jadi kalau sudah ada 13 bro nanti akan jadi yang ini nah terus salah satu ini bro yang tentu menjadi skrutini itu juga dari segi perizinan kan itu kan reaksi pertama gue lah itu untuk ngecek kan emang dari dari segi regulasi internasinya gimana sih dan gue udah baca kan internasinya itu udah diawasi oleh Mbak Pepti gitu kan nah tapi kan abis itu ada sebuah statement juga dari CFX yang lumayan heboh juga tuh waktu momen-momennya itulah bahwa internasinya itu belum terdaftar menjadi CFX gitu kan nah lalu juga ada sebuah perizinan yang mungkin bisa dibilang baru lah ya PFAK gitu kan dan dulu kan ada 30an exchange itu dilihat sebagai CPFAK calon gitu masih ada C nya gitu kan nah dari lu sendiri kayak gimana apakah sekarang ini internasinya itu lagi on progress towards PFAK atau gimana satu hal yang pasti regulasi kripto apapun di Indonesia itu ada setelah internasinya ada ya itu poin yang paling penting sih jadi internasinya ada hampir 11 tahun regulasi kripto itu baru mulai ada tahun 2017 CFX sendiri baru ada setahun terakhir ya BAP Pepti baru ngawasin itu semulai tahun 2018 OJK mulai ngawasin kripto tahun depan jadi kita Indonesia sebanyak diribatkan dengan pembuatan aturan-aturan nah alasan kenapa kita belum daftar CFX ya salah satunya karena memang CFX baru berdiri bro baru berdiri administrasinya baru berjalan dan untuk beresin administrasi sebuah perusahaan yang berdiri 11 tahun dengan perusahaan yang baru berdiri setahun ya betul dong bro akta total kita aja banyak banget buat dipercaya 1 tentunya perlu waktu perlu proses jadi yang pertama yang kedua CFX juga punya persyaratan lain sebagainya kita juga harus lagi penuhi yang ketiga kita pengen melihat member indodeks siap enggak karena begitu kita mendaftar ke CFX itu ada biaya tambahannya biaya tambahannya akan dikenakan 0,04% karena itu yang diminta oleh pemerintah nah nanti saya percaya di ekosistem kripto di Indonesia semua akan ditambahin 0,04 bukan cuma di kita pasti soalnya itu regulasi iya itu istilahnya kita diawasi kemudian dikenakan biaya 0,04% tapi berarti apakah berarti dari soalnya kan kalau misalnya untuk PFAK kan ada 3 kan ada KKI ada ICC sama CFX gitu kan lalu dan juga di audit last segala macam nah apakah indodeks itu tujuan itu akan menjadi PFAK juga atau gimana kita lagi proses karena pemerintah sudah meminta kita gitu ya kita ikuti lah indodeksnya salah satu yang selalu paling taat ya kita dari pertama bisnis gak diatur siapa-siapa kita diminta diatur BAPETI kita ke BAPETI setelah itu kita diminta daftar CFX kita daftar CFX kemudian nanti kalau misalnya sudah tahun depan pindah ke OJK ya kita diatur OJK jadi kita kita sesuai seperti air aja air masuk ke VAS jadi VAS air jadi ember jadi ember yang penting pemerintah menyadari resikonya pengaturan bisnis ini dan yang menarik di aturan CFX itu kan transaksi kita akan diawasi oleh CFX ya terus kemudian nanti uang rupiahnya akan dijamin oleh KKI geriring terus kemudian kripto kita nanti secara hukum akan dijamin oleh ECC gitu kan ya ya saya harapkan setelah nanti diatur semuanya itu ya nanti tanggung jawabnya sama-sama jangan cuma indodeks aja gitu nah kalau misalnya lu liat ya apakah regulasi itu akan solve masalah yang lu kemarin yang indodeks kemarin hadapi misalnya nih contohnya kesnya adalah sekarang indodeks kita asumsi aja kita ngomongin beberapa bulan ke depan udah jadi PFAK gitu lah apakah dengan indodeks sudah menjadi PFAK kes kemarin ini kita ngomongin misalnya belum terjadi gitu ya belum terjadi apakah kes kemarin masih bisa terjadi bisa dong gak ada bedanya bedanya apa bedanya satu bedanya satu bedanya satu bedanya kalau misalnya kalau kes kayak indodeks kejadian terjadi ya tetap akan sama karena yang tetap kena kan hot walletnya bro hot walletnya satu hot walletnya terus yang kedua yang kena itu kan diexploit servernya karena sistemnya tetap di masing-masing terdapatkan crypto asing gak ada bedanya bedanya adalah pada saat terjadi insiden mungkin yang akan dipertanyakan adalah siapa yang tanggung jawab nih apa yang tanggung jawab ini CFX apakah yang tanggung jawab cuma perdagang atau yang tanggung jawab ECC berarti bukan ini ya soalnya yang gue ngerti ya ini again gue ngomong sebagai orang awam yang berusaha untuk belajar gitu apalagi mengenai regulasi gitu kayak kalau misalnya gue yakin banyak dari teman-teman juga tiba-tiba tertarik untuk belajar regulasi ya apa silahkan nah kan ada tiga kan tadi kan CFX sebagai bursa ECC itu sebagai kastodiannya lah ya buat crypto kita yang ketiga itu adalah KKI untuk dana IDR kita rupiah kita gitu kan nah kalau misalnya ECC pengetahuan mengenai kastodian adalah otomatis kan mereka kan harus meng-approve untuk pengeluaran crypto juga gitu yang mau untuk cold wallet dan warm wallet kali ya kalau untuk hot walletnya otomatis biasanya ya exchange itu berapa persen sih yang cold wallet warm wallet versus hot wallet tergantung crypto exchangenya kalau yang kayak indodax yang sudah cukup besar kita sangat liquid hot wallet kita di bawah 5% jauh di bawah 5% tapi kalau kita bicara crypto exchange yang baru-baru mungkin hot walletnya bisa 30% bahkan beberapa bisa 50% ketentuan dari ECC kayak gitu harus minimal berapa persen di cold walletnya kalau ketentuannya ECC 70 70 oh jadi maksud lu adalah yang 70% ini relatif safe gara-gara udah ada kastodiannya ECC tapi yang 30% selama bukan kastodiannya ke-hack ya selama bukan kastodiannya ke-hack betul karena yang menarik kalau misalnya kastodiannya itu semua pindah ke ECC begitu ECC ke-hack satu ekosistem Indonesia ke-hack apakah itu berarti yang mengamankan harus dua pihak maksudnya kalau misalnya sebagai kastodian itu yang mau ngerilis berarti misalnya ECC-nya approve tapi dari exchange juga approve jadi ada double confirmation gitu selalunya gitu harusnya gitu apakah sekarang udah seperti itu atau belum selalunya gitu cuma saya pertanyaannya apabila ECC yang ke-hack dan tanggung jawab siapa tergantung bagian siapa gak sih kalau secara hukumnya tanggung jawabnya di ECC nah ECC itu ada asuransi gak sih seharusnya ada kalau secara aturan seharusnya ada oke berarti kan berarti dana nasabah kalau misalnya udah PFAK apakah kita bisa ngeliat itu sebagai the final and the highest level of regulation gitu seharusnya harapannya harapannya kalau ada apalagi sekarang KKI kan bakal megang uang rupiah nih bakal uang megang rupiahnya member uang rupiah member kan jumlahnya triliunan ya kalau memang uang rupiah sudah dipegang KKI interestnya kan juga seharusnya bunganya dinikmati oleh kelilingnya jadi ada pendapatan di situ ECC megang kriptonya ada disana dia apa ngelola kriptonya dan CFX sendiri sebagai pencataran dia mendapatkan pendapatan 0,04 dari volume trading kan ada pendapatan semua tuh ya seharusnya memang tanggung jawabnya ada di masing-masing SRO kalau kita berangkat spiritnya SRO memang untuk ngatur seperti itu sih ya kita lihat sih gimana lah karena SRO ini kan lembaga independen ya dalam hukuman lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi transaksi ya harapan saya kalau memang nanti ekosistemnya ini jalan ya tanggung jawabnya jelas bahwa kalau bersangkutan dengan uang rupiah dana member ke HAC lain sebagainya untuk rupiahnya tanggung jawabnya di KKI kalau kripto ada apa-apa tanggung jawabnya di ICC apalagi meresmikan ini kan nanti BAPETI nanti gak lama resmikan OJK jadi kan lembaga-lembaga kuat itu di Indonesia kan ya jadi kalau ada PAPETI seharusnya pemerintah ikut ikut serta tapi kita lihat gimana lah kan ini ekosistem yang masih baru ya kalau yang pasti Indodeks sudah membuktikan selama Indodeks berdiri dan selama semua dipegang Indodeks ada apa-apa Indodeks tanggung jawab apakah ini case pertama case pertama yang apa namanya peretasan seperti yang kemarin Lazarus kalau kita bicara namanya crypto exchange crypto exchange itu banyak banget mengalami peretasan maksudnya dari sisi Indodeks dari sisi Indodeks kita pernah mengalami kecil-kecil dalam arti usernya kena hack lain sebagainya namanya bisnis crypto exchange itu bisnis yang gak bisa dihindari dari namanya peretasan cuma maksudnya ada orang salah satu pakar blockchain ada pakar orang yang punya crypto exchange juga cukup besar saya gak nanya pun namanya daripada saya salah dia kan bilang sebuah kalimat crypto exchange itu kalau crypto exchange mengenai masalah hack cuma ada dua kemungkinan kalau ada crypto exchange yang mengaku gak pernah di hack cuma ada dua kemungkinan yang pertama crypto exchange dia gak ngaku yang kedua dia berbohong atau ketiga mungkin belum cukup besar atau mungkin juga gak yang besar atau gak dikenal jadi kalau karena bisnis crypto exchange bisnis yang bisa dikatakan sangat bersentuhan dengan semua di internet security jadi apakah kayak gitu udah disiapkan dana cadangan jadi kayak bisnis as usual di crypto exchange bisnisnya seperti itu memang jadi kita selalu menyiapkan dana reserve yang digunakan untuk memastikan operasional lancar nah kalau misalnya dari segi ini ya impactnya terhadap bisnisnya inodaks gitu ya kan proof of reserve kan sesuatu yang dari browser juga secara transparan publikasi gitu kan keliatan gak sih impactnya dari segi orang-orang yang withdraw dan juga orang-orang yang masih stay kayak kira-kira berapa persennya kalau dari kita kita bisa melihat setelah sistem kita up semua jalan itu kita gak melihat terjadinya akses withdraw besar-besaran jadi semua jalan normal bahkan dalam dua hari kita sekarang ini transaksi indodaks sudah mencapai 500 miliar jadi memang gak terjadi seperti isu ras gitu gak terjadi apa namanya orang semua withdraw itu gak sih kita malam begitu buka orang cenderung deposit karena kita ketutupnya dua hari kan dan waktu itu harga crypto turun jadi banyak orang yang tiba-tiba kaya berapa persen jadi mereka bunuh-bunuh deposit beli crypto mereka profit jadi ini satu hal yang menarik iya-iya menarik dan kalau mereka beli saat itu sekarang udah naik ke 62 ribu sekarang berarti 950 kali oke ini ada satu pertanyaan nih ini salah satu yang lumayan banyak pertanyaannya ada satu pencinta indodaks sejati nih ini kebetulan gue kenal orangnya gue kenal orangnya dan gue udah dari sekitar beberapa dari tahun lalu lah waktu gue pertama kali masukin bitcoin dia kasih nunjuk bahwa dia tuh masukin sejak 2014 2014 dia pake indodaks terus dia bilang kayak gini sebagai user dari tahun 2014 after kejadian kemarin apa alasan gue harus tetep pake indodaks karena alasan gue sebelumnya adalah indodaks paling aman saya tanya sama ke user itu apakah sekarang account dia masih aman ya pasti masih aman lalu alasannya apakah hilang masih aman sekarang saya tanya dibalik kalau user itu pake account exchange yang lain dan terkena hack apakah masih aman belum tentu ya kan kita bicara faktanya aja kita gak usah bicara berandai-andai dan setiap orang dibebaskan dia mau pake crypto exchange apapun silahkan ya dan buat kita kita nampung crypto orang itu kita gak ada benefit sampai hari ini indodaks belum mengenakan biaya penyimpanan biaya pun kita menjamin 100% dan kita sudah membuktikan kita menjamin 100% sebutin satu deh crypto exchange di Indonesia yang sudah terbukti menjamin 100% ada gak? gak ada iya nah terus ini kalau misalnya dari lu ya lu punya saran gak sih gimana caranya supaya dari user itu juga mengambil peran untuk mengamankan aset mereka apakah kan iya di indodaks sudah ada 2FA segala macem lah ya nah tapi apakah nasabah itu lu rekomendasi untuk nyimpen di cold wallet atau kalau dari saya dari sejak indodaks berdiri saya selalu menyarankan user itu setelah transaksi di exchange dia withdraw idealnya gitu harusnya saya salah satu pelaku crypto exchange yang nyaranin orang withdraw karena saya memandang memang idealnya kalau Anda sudah transaksi jual beli di crypto exchange Anda withdraw di cold wallet Anda idealnya tapi kalau memang Anda gak mau withdraw ya gak apa-apa disimpanin di crypto exchange cuma itu jadi tanggung jawabnya crypto exchange nah yang kedua kalau misalnya kita tanya secara user ya yang pasti usahakan passwordnya aman lah jangan sampai passwordnya pakai yang sederhana atau passwordnya sama kayak password email itu paling fatal kan karena kalau emailnya ke-hack akunnya juga ke-hack itu pertanyaan deh soalnya kan gue yakin banyak user yang seperti itu kan kayak password yang diindodaks sama dengan password yang mereka pakai untuk sehari-hari mereka lah gitu kan nah tapi mungkin mereka ini ngerasa aman soalnya kan masih ada yang lain masih ada PIN betul kalau misalnya masih ada OTP betul ya kan jadi kenapa itu mistik karena satu hal kita memang tahu ada 2FA ada lain sebagainya tapi ini kan kita bicara layar kan kayak sebuah penteng lah penteng ada tiga penteng tapi apakah dengan kita mengorbankan satu penteng karena ada dua penteng yang kita merasa aman kan idealnya kita tetap menjaga tiga-tiganya kalau Anda ingin merasa bahwa benar-benar aman ya Anda jaga tiga-tiganya kalau satu ketembus masih ada dua yang lain kita gak usah bersuka rela membuat yang pertama tidak dicegah gitu kan oke bro yang bagian tentang introduks udah selesai ini ada beberapa random Q&A nih ini orang-orang boleh yang apa nih ada yang nanya ini Pak Oskar tinju antara Raymond sama Timothy siapa ya siapa yang menang ya aduh yang satu sahabat saya yang satu sahabat juga orang yang cukup saya kagumi sih karena cukup berani ya beratangan ini politiknya habis-habisan luar biasa cuma kalau saya disuruh milih saya milih Bulu Leon aja deh curang ya curang ya oke oke terus ada oh ini tapi udah dijawab tadi sih dana cadangan 11,5 triliun itu punya sendiri atau apa tadi udah dibilang jadi memang itu ada dana reserve yang dari perusahaan dan ada yang satu member kan jadi kalau member sendiri jadi satu mereka aman 100% iya oke terus lanjutnya nih outlook for crypto post the 0.5 BPS read cut ya satu hal yang menarik dengan artinya read cutnya dari US ya itu yang pastikan likuditas bakal mulai tersebar ke seluruh dunia lagi nih ya biasanya kalau sudah seperti ini harga crypto bakal naik biasanya cuma kan ini kita lagi di efek pasca halving nah di efek pasca halving ini kita ngeliat aja apakah efeknya akan sebesar karena momentum halvingnya antara ada dan gak ada ini sekarang tapi saya terbarap bitcoin bisa berhasil menembus 100 ribu ya setiapnya di awal tahun depan lah kita lihat aja gimana karena likuditas itu kunci semua komoditas bergerak kita bisa melihat sekarang emas harganya sudah mulai naik banyak ya cuma bitcoin yang masih saya anggap masih gerak di tempat sideways sudah sejak bulan Maret sudah sideways sejak bulan Maret harapannya minimal dia menantang ke 75 ribu lah ya new ATH gimana kalau misalnya dari porto lu sendiri boleh spill gak sih kayak dari 100% cash gitu ya atau gak liquid asset lah ya berapa persennya sih yang crypto kalau dari saya saya masih megang crypto cukup sangat besar sangat besar tapi sekarang saya punya banyak aset dalam bentuk bisnis juga bisnis juga karena bisnisnya yang gendari cash flow buat saya kan iya benar oke terus ada satu lagi ceritain awal ngerintis Indodaxo ini mau pertanyaan 30 menit mungkin ini kali ya mungkin lebih ke arah beda gak sih dari segi struggle yang dulu sama yang sekarang gitu beda beda banget karena kalau kita bicara dulu ya dulu Indodaxo itu bisnis crypto yang gak ke regulasi jadi dalam arti kita dianggap sebagai bisnis yang abu-abu kehitam karena bisnis ini gak diatur pemerintah bisnis ini kita perusahaan terbaik kita menjamin dan kita membantu supaya masyarakat transaksi crypto gampang yang penting customer puas kita happy mereka happy nah kalau sekarang kita bicara bisnis ini mulai teregulasi ada pemerintah disitu ya pemerintah sebagai pengawas kemudian transaksi kita juga diawasin ya tapi tetap sama poinnya adalah customer harus happy dan customer harus dipastikan mereka puas menggunakan layanan kita makanya dari sisi Indodax kita selalu menempatkan customer first kita harus memastikan customer selalu merasa asetnya aman dan nyaman jadi di gateless incident apapun di gateless apapun yang terjadi customer harus aman benar dan cuma Indodax yang membuktikan hal itu ya gue appreciate banget sih apa namanya from your end pertama lo tanggapnya cepat on the same day langsung ngomong kayak gitu terus kedua ya gue kan juga apa namanya bisa bisa login dan bisa withdraw segala macam udah itu yang bikin gue hati tenang lah jadinya karena kalau kita bicara recover kita salah satu crypto action tercepat recover crypto action yang pernah ke-hack semua recovernya kan lebih dari 80 jam kita salah satu world record lah membutuhkan waktu untuk maintenance itu tuh kan gue baca komen-komen juga kan ada orang yang appreciate yang kan oh thank you udah digercap segala macam tapi ada orang yang ngerasa dimahari itu kelamaan ada orang yang ngerasa gitu 3 hari kenapa sih membutuhkan 3 hari apakah kan tadi kan identifikasi di hari pertama udah langsung sisanya itu kan kita ada proses audit ya jadi audit yang terparti terparti yang kemudian nyakin semua sistem kita semua kode kita dibaca ulang dites ulang bila kita sudah engaging 6 security auditor itu kan kita harus dapet green light dari mereka kalau mereka sudah oke baru kita bisa up oke itu yang menyebabkan butuh waktu lah sampai kasih giveaway 9 juta per jam kita bilang gila karena kita percaya bahwa customer itu kan kalau menunggu pasti kasar waktunya lama kita ingin membuat customer itu mereka happy dan mereka juga puas mungkin mereka mintanya laman kali bro supaya 9 juta per jam 3 juta per jam tapi kan 3 juta itu 3 orang 3 juta masing-masing 1 juta oke gue salah baca tapi totalnya terbesar sih totalnya 250 juta lumayan bro 1 giveaway terbesar cuma tinggal ngasih komen dapat buat mungkin mereka bilangnya kenapa selesai cepat oke pertanyaan terakhir nih bro apa apa ketakutan terbesar Pak Oscar selama ngurusin Indodax ketakutan saya terbesar yang pasti adalah ngecewain customer karena saya percaya kalau integritas itu yang paling penting dalam bisnis apapun kalau integritas kita sudah rusak kita gak bisa bisnis apapun kok jadi hidup kita sudah selesai makanya yang selalu dijaga adalah integritas nama baik selama kita masih punya integritas kita punya nama baik kita mulai dari titik apapun kita akan bisa naik ke atas tapi kalau integritas dari nama baik kita sudah rusak mau kayak apapun susah pun naik ke atas setuju thank you banget bro Oscar for your time thank you makasih